Selanjutnya ada cerita dari novelis dan juga penyanyi Dewi Lestari yang baru saja merilis novel yang ke-12. Jakra fiksi menjadi pilihan D di novelnya yang baru. Yes, tepat sekali Safira. Gery fiksi yang ia pilih kali ini cukup menantang ya karena dia harus melakukan persiapan cukup detail dan juga matang. Penulis sekaligus penyanyi Dewi Lestari punya suguhan terbaru untuk para pembaca setianya. Pasalnya wanita yang kerap bisa padi ini baru saja mengeluarkan sebuah novel terbarunya bertajuk Aroma Karsa. Seperti judulnya kita bisa meraba bahwa tema besar dari Aroma Karsa adalah tidak lain tidak bukan aroma. Jadi saya memang berbicara banyak tentang penciuman, tentang aroma dan disini saya membangun drama seputar sebuah bunga ataupun tanaman yang konon bisa mengendalikan kehendak. Makanya judulnya Aroma Karsa karena Karsa adalah kehendak. Untuk buku ke-12nya kali ini nampaknya menjadi novel dengan genre fiksi yang cukup menantang mengingat dia harus melakukan perangkaian persiapan yang cukup rinci dan matang. Risetnya saya mulai sekitar November 2016. Saya mulai tulis ceritanya Januari tapi sambil berjalan tetap proses riset juga berlangsung. Jadi bisa dibilang proses risetnya berjalan paralel dengan menulis. Ada ungkapan seperti ini, fiksi yang baik ketika dibaca akan terasa seperti non-fiksi. Sementara non-fiksi yang baik ketika dibaca akan terasa seperti fiksi. Artinya meleburkan fiksi dan fakta ini yang kemudian menjadi salah satu formula ya menurut saya yang bisa membuat pembaca itu kuat sekali efeknya di mereka gitu. Lalu lokasi mana saja yang dikunjungi di untuk observasi novel terbarunya kali ini? Harus ikut kursus untuk meracek parfum karena bagaimanapun tokohnya kan meracek parfum. Jadi saya setidaknya harus tahu teorinya seperti apa, harus ke Bantar Gebang karena tokoh saya tumbuh besar di Bantar Gebang, di TPA Bantar Gebang. Jadi saya datang ke sana untuk riset juga. Ada juga Gunung Lawu karena misteri dan juga puncak dari cerita ini akan berlangsung di setting Gunung Lawu.